Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Qur'an Kholakal insan Al-Lamahul bayan Asyamsu wal qamaru bihusban Al-Najmu wal syajaru yasjudan Al-Qur'an 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Muslim yang insyaAllah dirahmati Allah Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT Atas karunianya yang tidak henti menghampir kita Hanya atas iznnya lah kita bisa menikmati bulan suci Ramadan ini dengan sangat baik Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Sahabat Mu'atifi yang insyaAllah dirahmati Allah Seperti yang kalian ketahui Pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa selama satu bulan penuh Dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari Saat matahari terbenam Kita berbuka puasa untuk membatalkan puasa Namun saat berbuka puasa kita harus mengikuti adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Sahabat Mu'atifi yang insyaAllah dirahmati Allah Salah satu momen yang paling dinantikan ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah berbuka puasa Lantunan azan maghrib terasa seribu kali lebih spesial dari biasanya Namun dalam berbuka puasa terdapat amalan-amalan sunnah yang bisa menjadi ladang pahala Amalan pertama yang bisa menjadi ladang pahala adalah menyegerakan berbuka Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Menyegerakan berbuka puasa tentu menjadi hal yang sangat mengembirakan bagi kita Dan juga diganjar pahala oleh Allah SWT Masya Allah Amalan kedua adalah berdoa sebelum berbuka puasa Sebagaimana mestinya seorang Muslim ketika mengerjakan sesuatu harus diawali dan diakhiri dengan berdoa Begitu juga dengan berbuka puasa Rasulullah SAW berdoa Zahabat domau Wabetal latil uruku Wasabatal ajru insyaAllah Yang artinya telah hilang dahaga dan urat-urat telah bazah InsyaAllah pahala telah ditetapkan Hadis riwayat Abu Daud Amalan yang ketiga adalah berbuka menggunakan kurma atau air Rasulullah SAW mengejurkan kita untuk berbuka menggunakan kurma atau air Kurma atau air merupakan kebiasaan Rasulullah SAW ketika berbuka puasa Sebagai mana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang diantara kalian berbuka Maka hendaklah memakan kurma Karena kurma adalah berkah Apabila tidak mendapatkan kurma Maka berbukalah dengan air Karena air adalah bersih Sementara itu Imam Bukhari meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa memakan tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari Maka racun dan sihir pada hari itu tidak akan membahayakannya Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan tutur perilaku atau kata Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku Jika ada yang baik itu datang dari Allah Dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi Semoga Allah selalu memiming kita ke jalan yang benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya